Intro Hingga saat ini wilayah Lebak masih menjadi salah satu wilayah yang dianggap rawan terkena bencana alam terutama di saat musim penghujan. Selain banjir, jumlah daerah juga masih dianggap rawan terkena longsor hingga banjir bandang. Mengantisipasi kemungkinan datangnya bencana, pemerintah Kabupaten Lebak pun menggelar apel kesiapsiagaan personil memasuki musim penghujan. Apel siaga bencana ini diikuti oleh sejumlah personil dari BPBD, TNI, Pori, Satpo PP, Dishub, Relawan PMI, Tagana, dan beberapa Relawan Kemanusiaan lainnya. Tidak hanya personil, pemerintah Kabupaten Lebak juga menyiapkan berbagai peralatan penunjang yang akan digunakan bila terjadi bencana alam di wilayah Kabupaten Lebak, mulai dari alat pemotong, mobil operasional yang sesuai dengan medan saat terjadinya bencana, hingga alat-alat berat lainnya. Bupati Lebak Iti Oktavia Jayabaya mengatakan, apel siaga ini merupakan bagian dari upaya untuk kesiapsiagaan pemerintah Kabupaten Lebak dan masyarakat Lebak untuk menghadapi berbagai cuaca ekstrim yang diprediksi akan terjadi di wilayah Lebak. Ada BPBD dan juga ada shelter yang di Wanasalam, wilayah selatan, dan juga beberapa posko-posko yang lain yang kita gunakan diantaranya di Kolsek, Koramil, dan juga kecamatan kita siapkan. Termasuk juga kita mesosialisasikan ke desa untuk membuat posko-posko di tingkat desa. Kabupaten Lebak terakhir kali terjadi bencana alam yang cukup besar, yakni saat banjir bandang akibat luapan sungai Ciberang. Banjir bandang disebabkan penambangan ilegal yang terjadi di kawasan Pegunungan Halimun Salak. Ariel Maranus dan Saipul melaporkan dari Kabupaten Lebak, Banten.